Intro Belasan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Konawe atas dugaan penyalahgunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Konawe Kepulauan 12 Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Konawe Mereka dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pelatihan sistem keuangan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Konawe Kepulauan Para Kepala Desa yang diperiksa datang dengan membawa laporan asli pertanggungjawaban anggaran pelatihan sistem keuangan desa tahun anggaran 2009 dan 2020 Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Konawe Bustanil Arifin mengungkapkan dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang telah disita Kejari Konawe telah mengantungi dua calon tersangka berdasarkan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan meski demikian pihak Kejaksaan belum menyebut nama calon tersangka tersebut karena masih akan melakukan kelar perkara Komen pertanggungjawaban itu keseluruhan kami pegang Kami cita Ada bocoran Pak, Oknum yang dimaksud itu yang dinunggu korupsi itu Pak? Kalau untuk Oknum sendiri belum bisa kami ungkapkan Insya Allah kami dalam waktu dekat melakukan gelar perkara Bersama tim maupun pimpinan Kami akan buka dan siapa saja yang jadi tersangkanya Selain 12 kepala desa, Kejari juga telah memeriksa 40 saksi dari 179 peserta yang ikut pada pelatihan sistem keuangan desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepelawan Dari Konawe Mutarudin Eh News memberitakan